Konsekutif filing years Intuit SQL interview question Intuit menawarkan beberapa produk pengisian pajak seperti TurboTax dan juga QuickBooks yang dimana mereka tuh ada punya beberapa versi ya terus tulis query untuk mencari user ID atau siapa aja ya yang dia tuh mengisi pajak any version of TurboTax jadi semua versi asal TurboTax selama 3 atau lebih tahun berturut-turut terus display the output order ascending order of user ID oke tampilkan dengan cara menurut ya naik dari user ID lalu asumsinya adalah kalau kita lihat dari tabel disini seorang user tuh hanya bisa mengisi laporan pajak 1 tahun sekali oke cukup ya jadi setidaknya dia tuh mengisi 3 tahun setelah turut-turutnya jadi disini tuh ada 3 tahun berturut-turut kayak gitu oke idenya cukup gampang idenya cukup gampang kita pengen cari itu kan gini untuk setiap filing date kita periksa 1 tahun sebelum sama 1 tahun sesudah kayak gitu ya nah kayak gitu jadi kalau setahun sebelum dia ngisi terus sekarang ngisi besoknya ngisi tahun selanjutnya dia ngisi lagi itu kan berarti kan ada 3 tahun berturut-turut nah kan kalau kayak gitu berarti dia masuk nih ke list ya user yang dia tuh mengisi selama 3 tahun berturut-turut kayak gitu jadi kuncinya ya disini ya di filing date ya kita periksa 1 tahun sebelumnya dan juga 1 tahun setelahnya kayak gitu biasanya kalau bisa kayak gini untuk setiap user ID tuh ya kita ambil ekstrak tahunnya ini untuk tahun sekarang untuk tahun ini nih ini untuk tahun ini jadi untuk setiap row dari filing date ya kalau kita ambil nih tahun sebelumnya juga like nah dengan cara yang sama ini like ini lalu over partition by user ID berarti disini lalu order by filing date sebagai previous year atau previous filing gitu dengan cara yang sama ini kita ambil kita cek tahun selanjutnya ya berarti kan ini lead ini next year nah gini oke from file texas nah karena kita hanya perlu untuk yang turbo text yaudah berarti yaudah berarti product like turbo text asal dia turbo text ya run oke kita lihat nih kita kan di user ID gitu ya ini dia tuh ngisi di tahun 2019 ya terus tahun sebelumnya dia gak ada terus di tahun selanjutnya nih di tahun 2020 dia ngisi gitu kan nah selanjutnya dia kan dia tuh ternyata di tahun 2020 ngisi juga dimana tahun sebelumnya ngisi tahun setelahnya dia ngisi juga nah berarti kan si satu ini dia dapet nih tiga tahun berturut-turut gitu ya terus selanjutnya dua yang dua dia gak ya karena ada bolong disini dia ngisi tahun 2021 dimana dia sebelumnya juga ngisi tapi di tahun 2002 dia gak ada gitu terus tiga juga sama gak ada udah lengkap nah sekarang yang lima nih lengkap ya tuh 2017 oh enggak dia gak lengkap karena apa karena dia loncat ya 2017 2017 nih dia ngisi di tahun 2019 gitu kan terus 2017 sebelumnya tuh dia ngisi di 2017 artinya artinya ada yang bolong dong 2018 ya nah ini berarti ini ada error bukan error ini kita perhatikan ya berarti cara mudahnya adalah iya kan filing date atau misalkan ini failing date dikurangi previous year tuh sama dengan 1 terus next year dikurangi filing date sama dengan 1 gitu kan jadi kita memastikan kalau dia tuh 3 tahun berturut-turut nah kayak lebih kayak gitu ya logikanya sip berarti kita tinggal dengan cara yang sama ini ya ini kita filter lagi ya dimana filing date kurangi ini sama dengan 1 ini kurangi ini sama dengan 1 gitu oke oke select ya kita hanya perlu user id kita hanya perlu user id nya aja kan berarti user id from turbo text where nah kita main disini dimana filing date dikurangi pref year sama dengan 1 dan next year dikurangi filing date sama dengan 1 ya gitu filing date atau enggak kita ubah aja ya berarti previous year sama dengan ya filing date tambah 1 nah kayak gini kan berarti kan apa sorry kurangi 1 kurangi 1 berarti kan nah tahun previous year tahun sebelumnya berarti kan tahun filing date kurangi 1 sekarang adalah kalau next year sama next year sama dengan filing date tambah 1 kayak gitu oke terus order deh nah gitu tapi jangan lupa jangan lupa ini kita tuh ya apa having nah having tekan count ya filing year di atas 1 kayak gitu kenapa kayak gini coba kenapa harus menggunakan having tekan karena apa karena kita memastikan kalau filingnya tuh ya dia di atas 1 ya teman-teman artinya tuh dia apa udah pernah menggunakan lebih daripada 1 tahun kayak gitu tinggal kita groupby aja deh groupby 1 ya kita groupby secara ini run oke ini kita udah di order coba run filing 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 det oke ini seradi ya yang dia tuh mengisi lebih daripada 3 tahun saya berturut-turut oke udah sesuai query lengkap ada di kolom komentar an